Pemirsa MNC Peduli kembali menyeluruhkan paket sembako melalui PT. BSR Indonesia dan PT. Global Jasa Sejahtera di mana nantinya dibagikan kepada karyawan yang terdampak wabah virus COVID-19. Pembagian sembako diharapkan menjadi motivasi dan juga bekerja sesuai dengan protokol kesehatan menuju fase new normal. Pemirsa MNC Peduli Pemirsa Sejahtera. Bantuan untuk kedua kalinya ini diserahkan secara simbolis oleh Ketua MNC Peduli Jessica Tanu Sudibio. Kami dari MNC Peduli menyalurkan bantuan untuk PT. GJS dan juga BSR dalam bentuk sembako karena ada beberapa karyawan yang mengalami masa pandemi ini, mereka kena dampak dari masa pandemi ini dalam segi perekonomian. Jadi kami ingin membantu mereka dengan meringankan beban mereka dalam memberi mereka sembako. Jadi ada beberapa hal yang kami terus salurkan yaitu seperti masker kain dan juga sanitizer karena untuk menuju new normal tentunya kita harus terus tetap bisa menjaga jarak dan juga terus pakai masker supaya kita bisa menjaga satu sama lain. Jadi kami saat ini sedang menginventarisasi siapa-siapa saja yang perlu kita berikan bantuan. Sehingga nanti begitu paket ini sudah siap, maka kami akan salurkan sesuai dengan para pihak yang membutuhkan. Sejak corona mewabah di Indonesia, MNC Peduli telah menyeluruhkan belasan ribu paket sembako hasil donasi masyarakat. Untuk itu MNC Peduli selalu mengajak pemirsa di rumah supaya ikut berdonasi dalam upaya membantu masyarakat yang terkena dampak virus corona. Tim Ainus melaporkan. Tim Ainus melaporkan.